Halo pemirsa sekalian Jumpa lagi dengan video saya Sopir Langsir Pada kesempatan kali ini Ini ada unit Dari Mitra Sayur Pastinya untuk Teman-teman yang ada di Wilayah Probolinggo Baik kabupaten atau kota Sangat mengenal Unit ini Ini unit Adiputro Full spek sepertinya unit ini Karena untuk interior dalam Juga berbeda dari Yang lain yang Adiputro Adiputro biasa Jadi seperti ini Penampakan unitnya Ini Untuk Pembahasan malam ini Saya Mau membahas tentang KPS ya KPS itu Kartu pengawasan Untuk Trajek Kalau enggak salah Jadi saya Belum paham betul Akan hal itu Meskipun Hampir setiap hari Saya berkencimpung Dengan dunia Elf Pelat kuning Ataupun pelat hitam Tapi saya masih Belum mengerti Tentang KPS Tapi ini untuk KPS nya Pariwisata Pastinya Bukan trayek Regular Kayak Malang dan Pasar Surabaya dan Pasar Jadi seperti itu Nah jadi Begini ceritanya Saya tadi Ditelepon Sama pengelola Pengelola unit ini Mas Sampean Nggak Mobil Lali Gak tak ceritani Jadi saya belum Diceritain Sama pengelolanya Waktu ambil tadi Mobil ini Mitra sayur ini Nggak punya Satu unit ya Banyak Ada High Ace Terus Elf Elf giga Ini ada dua Kalau enggak salah Yang long Biasa itu Ada dua juga Jadi Lima unit Lima unit Nggak ada KPS nya semua Tapi pelatnya ini Kuning Jadi seperti itu Nah Kok bisa Nggak ada KPS Jadi Dulu ceritanya Bapak juragan ini Bapak owner ini Sudah ngurus Untuk Ijin PT Nah Ngurus itu Juga Nggak murah Ngurus PT itu Setahu saya Puluhan juta ya Kalau enggak salah Habisnya itu Puluhan juta Yang jelas Dua digit Untuk nominalnya Nah Sebelumnya Saya mohon maaf Sebesarnya Untuk keluarga Mitra Sayur Saya turut berduka cita Jadi Si bapak owner ini Meninggal Dunia Pada waktu itu Selesai ngurusin Ijin PT Beliau meninggal dunia Terus Untuk KPS nya Sampai sekarang Belum terbit Untuk KPS unitnya Per unit kan Mesti ada KPS Diisi dengan itu Untuk kelengkapan Surat-surat Nah Itu belum terbit Saya kemarin Sempat bertanya juga Sama Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Eh Kabupaten Kabupaten Maaf Kabupaten Untuk unitnya Nacua Nah Kebetulan Mitra Sayur Ini Lokasinya ada di Kota Probolinggo Jadi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Pada waktu itu Saya tanya Punyanya Nacua Mau saya urus KPS nya Saya diberintah Sama Pengelolanya Minta tolong Karena pada waktu itu Saya juga Waktunya Senggang Nah Katanya Kata Dinas Perhubungan Probolinggo Semen Harus ke Pusat Mas Ke Provinsi Ke Surabaya Untuk ngurus KPS itu Emang Saya tanya gini Emang Di Kabupaten Tidak bisa ya Pak Mengeluarkan KPS Oh sekarang Tidak bisa mas Karena ada peraturan Jadi seperti itu Nah Khawatirnya Ini nih Tadi Orangnya juga Minta tolong Ditanya-tanya Dicarikan info Bukan ditanya-tanyakan Dicarikan info Mengenai KPS Bagaimana cara Ngurusnya Takutnya Saya kayak Unitnya Nacwa itu Disuruh ke Provinsi Untuk ngurus KPS itu Saya pun Belum tahu Belum pernah Ngurus di KPS itu Ya Pernah sih Tapi gagal Gitu loh Gak ada jalan Mau ke Provinsi Sana Juga terlalu Jauh Ke Surabaya Waktunya juga Gak ada Nah untuk Teman-teman Untuk para Pemirsa sekalian Yang berkecimpung Dalam dunia Elef Gimana caranya Ngurus KPS ini Soalnya Di Dinas Perhubungan Terkait Di wilayah Di wilayah terkait Itu Gak bisa Mengeluarkan KPS Saya mohon Petunjuk Untuk para Suhu Untuk para Senior Para Driver-driver Yang sudah Kawakan Sudah berpengalaman Tolong Komentar Di Video saya Ini Gimana Caranya Ngurus KPS itu Kalau Ke Provinsi Jadi Seperti itu Nah Soalnya Untuk Saat ini Banyak Penertiban Apa namanya Unit Kayak Ijinnya Harus Ada Jadi Seperti itu Ya mungkin Hal itu Terkait Juga Dengan Laka-laka Yang Di jalan Banyaknya Laka-laka Ya mohon Maaf Untuk Para Bismania Kan Bis juga Banyak Yang Kecelakaan Terus Surat-suratnya Juga Off Kayak Buku kirnya Off Jadi Seperti itu Makanya Digalakkan Penertiban Takutnya Di jalan ini Nanti Ada Apa namanya Operasi Gabungan Entah apa Kan Kalau surat-surat Kita gak Bawa lengkap Kan gak Enak Juga Rasanya Kita Khawatir Ya Meskipun Hal tersebut Bisa Diminimalisir Contohnya Kita Tidak Melanggar Lalu Lintas Jalan Searah Tidak Kita Lewati Rambu-rambu Juga Kita Taati Ya Seperti Itulah Untuk Meminimalisir Jadi Begitu Teman-teman Nah Untuk Teman-teman Sekalian Saya mohon Infonya Untuk para senior Yang sudah Tahu Apabila Jangan Tahu Tolong Komentar Bagaimana Cara Mengurus KPS Tersebut Karena Ini Dari Pertama Kali Ngurus PT Ngurus Apa Namanya Yang Ngurus PT KPS Belum Terbit Sama Sekali Sampai Sekarang Jadi Begitu Mohon Petunjuknya Untuk para senior Untuk para driver Yang sudah Berpengalaman Untuk para owner Juga Yang nonton Video saya Silahkan komentar Saya mohon Petunjuk Betul Oke Terima kasih Saya Saya Ucapkan Semoga Penjalanan Semuanya Sehat Selalu Baik Pemirsa Sekalian Kita lanjut Lihat interior Dalam Ya Karena Sepertinya Unit ini Full Spec Yuk Kita Lihat Kita Naik Di Belakang Saja Ini Tadi Bawahnya Ini Kotor Sekali Habis Dipakai Terus Belum Sempat Cuci Disuruh Ambil Jadi Saya Ambil Besok Mau Ke Belitar Ini Oh Ya Salam COD Salam Capek Salam Sumpir Langsir Salam Satu Asfal Tiga Pedal Nah Jadi Seperti Ini Penampakan Dalamnya Oh Ini Loh Yang Mau Saya Bahas Jadi Ini Kan Untuk Pelafon Ini Kan Kesannya Biasa Tapi Elegan Bayangkan Jika Pelafon Ini Jika Pelafon Ini Di Apa Ya Kayak Dibentuk Di Pelafon Rumah Kalian Terus Dikasih Lampu Let Warna Apa Merah Kuning Hijau Terserah Biru Terserah Coba Bayangkan Keren Kan Kalau Ini Dibentuk Terus Dipasang Di Pelafon Rumah Kalian Sama Pinggir Pinggir Di Dikasih Lover AC Yang Jetboose 2 Kan Ada Lampunya Itu Di Sebelah Ada Lampu Warna Biru Nah Jadi Seperti Itu Waduh Coba Kalian Bayangkan Itu Pasti Akan Sangat Keren Sekali Saya Pun Pengen Kalau Itu Jadi Seperti Ini Penampakan Untuk Pelafon Ini 20 Penumpang Ya 20 Sopir 19 Penumpang 1 Sopir Jadi 20 Untuk Isinya Memang Aceputro ini Legah Sekali Tempat Duduknya Jadi Kita Duduk Disini Ini Nyaman Sekali Pas Untuk Badan Saya Yang Ukuran Jumbo Nah Ini Nyaman Sekali Ini Untuk Kursinya Pada Bagian Kepala Ini Juga Ada Sendaran Untuk Kepala Yang Di Sebelah Kanan Kiri Ini Nyaman Banget Kalau Menurut Saya Saya Tidak Pernah Si Apa Namanya Tau Tidak Pernah Tau Full Speknya Diputro Kayak Apa Tapi Menurut Saya Ini Full Spek Jadi Begitu Nah Disini Ada Lobang Mungkin Ketika AC Ditutup Semua Jadi Hawanya Lewat Sini Biar Tidak Ngembun Kalau Ngembun Biasanya Penumpang Protes Mas AC Bocor Bocor Itu Bukan Bocor Karena Kalau Terlalu Dingin Terus Lover Kisi-kisi AC Ditutup Semua Pasti Bakalan Ngembun Jadi Seperti Itu Nah Ini Fungsinya Mungkin Untuk Lobang Hawanya AC Biar Tidak Ngembun Mantap Sekali Diputro Sungguh Detail Sungguh Sungguh Detail Kita Lihat Bagian Depan Ada Apa Aja Disini Ada TV TV Sudah Ada Rumahnya Ada Tempatnya Ini Biasanya TV Ini Tidak Ada Rumahnya Seperti Ini Ini Ada Rumahnya Terus Jam Di depan Juga Ada Untuk Kelengkapan Karaoke Sudah Lengkap Tinggal Ini loh Yang Belum Di Upgrade Sama Owner TV Bukan TV Tipnya Double Dean Android Yang Terbaru Itu Belum Di Upgrade Ya Mungkin Karena Belum Sempat Juga Kalau Dana Pasti Ada Namanya Owner Tidak Mungkin Kekurangan Dana Pasti Mereka Bisa Untuk Mengelolanya Karena Ya Itu Memang Apa Ya Mungkin Untuk Perawatan Itu Untuk Perawatan Kurang Itu Tidak Mungkin Ya Jadi Seperti Itu Oke Baik Pemirsa Sekalian Sampai Disini Dulu Ya Video Kita Kali Ini Jangan Lupa Bantu Subscribe Bantu Subscribe Channel Saya Agar Lebih Berkembang Lagi Agar Bisa Mengedukasi Sesuai Pengetahuan Saya Agar Bisa Menginfokan Kepada Kalian Semua Di Pasturan Sama Prof Balingo Ini Ada Elf Apa Aja Sih Terus Juga Ya Pokoknya Banyak Nanti Jadi Saya Mohon Tetap Dukung Channel Saya Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Salam Satu Asfal Tiga Pedal